presentasi dari LSPR sama izin untuk share link brosur, begitu Miss oke, siap Miss, boleh nanti yang presentasi sendiri atau sama Mr. Jimmy Miss oh iya, ini sendiri Miss lebih tepatnya dengan saya sendiri oh oke, baik ini saya mute dulu sama matikan dulu ya untuk kameranya oke, siap Miss terima kasih iya, sama-sama ini adalah salah satu alumni juga dari kampus LSPR teman-teman bagi yang saat ini bergabung di sesi kali ini, begitu dan juga aku dulu ini adalah alumni LSPR untuk angkatan 19 dan jurusannya Public Relations nah disini pastinya kampus LSPR itu terkenalnya mengenai PR ya teman-teman, dan untuk memulai sesi pada kali ini, aku mau info aja nih, kalau misalkan kampus LSPR sendiri itu adalah kampus khusus fakultas ilmu komunikasi sama bisnis, jadi terhitung dari tahun kemarin kita baru saja meresmikan bahwasannya kampus LSPR ini menjadi institut, begitu dulu pas jamannya katanya atau misalnya masih kuliah di LSPR kita hanya ada satu fakultas yaitu fakultas komunikasi namun sekarang ini kita sudah berubah menjadi institut jadi memang ada penambahan jurusan baru atau fakultas baru yaitu fakultas bisnis seperti itu nah, dilanjut lagi untuk selanjutnya kampus LSPR ini tentunya untuk akreditasi sudah A teman-teman jadi jangan takut kalau misalkan ingin masuk LSPR karena pun untuk perkulian di kampus LSPR kita menggunakan kurikulumnya pun 60% dari London 40% dari Indonesia sehingga untuk pembelajarannya sendiri ini kita menggunakan standar internasional seperti itu untuk penggunaan bahasa pun nanti menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing 50% ketika perkuliahan dan lanjut lagi disini ada 5 gelar yang nantinya kalian bisa dapatkan kalau misalkan memilih perkuliahan di kampus LSPR dan tidak hanya itu selain ijazah yang akan didapatkan kalian juga akan mendapatkan sertifikasi tambahan sesuai dengan jurusan yang nantinya bisa digunakan untuk mencari pekerjaan atau menjadi value lebih ya ketika kalian nanti apply pekerjaan ataupun melanjutkan pendidikan di kampus lain atau mungkin ini melanjutkan lagi di LSPR begitu selanjutnya selain dapat sertifikasi internasional kalian juga mendapatkan sertifikasi profesi dari Indonesia yaitu dari Badan Nasional sertifikasi profesi nah sertifikasi profesinya ini maksudnya gimana sih mis? jadinya setiap jurusan yang nanti kalian pilih pastinya kalian sudah dibekali dengan sertifikasi profesi sesuai jurusan masing-masing nah misalkan dulu mistania ini kan ambilnya public relations berarti ketika lulus mistania ini sudah punya sertifikasi profesi untuk profesi PA atau public relations seperti itu sama halnya dengan sertifikasi profesi mungkin dengan menjadi dokter ataupun jadi lawyer itu juga salah satu contohnya juga nih teman-teman begitu kita lanjut disini fakta-fakta LSPR jadi LSPR ini sudah lebih dari 54 universitas seluruh dunia untuk rekanannya teman-teman jadi jangan khawatir kalau misalkan ternyata teman-teman dari Gonzaga ini ingin perkulian di luar negeri atau student exchange karena dari LSPR kita sudah fasilitasi itu lalu untuk lulusan dari kampus LSPR untuk alumni-nya ini sudah lebih dari 30 ribu karena untuk LSPR kita sudah berdirinya dari tahun 1992 dan juga untuk company partner tentunya sudah lebih dari seribu perusahaan baik perusahaan nasional maupun multinasional jadi ketika nanti lulus dari LSPR atau mungkin ingin mencari magang ataupun ingin part-time tentunya dari kampus LSPR ini bisa disalurkan teman-teman begitu jadi cukup kalian nanti datang aja ke karir senternya dan lulusan LSPR 95% sebelum mereka officially graduate atau di WISUDA kebanyakan mereka sudah banyak yang bekerja karena di semester 7 ketika di LSPR sendiri ini biasanya mereka itu sudah melanjutkan magang dulu baru nanti ditarik menjadi staff teman-teman begitu dan juga selanjutnya disini kalau kuliah di LSPR pastinya kita 70% praktek 30% teori jadi ketika nanti pembelajaran di kampus LSPR sesuai dengan jurusan masing-masing pastinya kalian akan disiapkan menjadi seorang spesialis begitu jadi kebanyakan belajar kuliah di LSPR pun itu akan nanti bisa langsung digunakan ketika sudah masuk di bidang pekerjaan masing-masing seperti itu jadi istilahnya enggak kebanyakan teori teman-teman kita lanjut disini achievement kalau kampus LSPR ini tentunya kita sudah menjadi salah satu kampus the best communication school in Indonesia untuk ininya surveyor-nya dari seputar Indonesia Tempo sama mixed marketing communication selanjutnya disini ada juga penghargaan dari riset DT kalau ini dari pemerintah sendiri peringkat satu perguruan tinggi terbaik kopertis wilayah 3 DKI Jakarta lalu selanjutnya kampus LSPR ini pun juga menjadi salah satu kampus ilmu komunikasi terbaik dan komunikasi terfavorit juga ini barengan dengan kampus-kampus negeri lainnya kita lanjut nah sekarang kita masuk ke jurusan yang ada di kampus LSPR jadi kampus LSPR ini bisa dikatakan untuk fakultas komunikasi kita bagi menjadi dua prodi yaitu prodi komunikasi dan prodi visual communication design nah untuk yang pertama disini ada prodi komunikasi jadi kita terdiri dari enam jurusan dan jurusan jurusan ini nantinya bisa dipilih salah satu ketika di semester tiga jadi semester satu dan duanya itu kalau misalkan kalian pilih prodi komunikasi otomatis harus belajar dulu nih semua mata kuliah dasar dari enam tersebut baru semester tiga pilih salah satu nah ini kita masuk ke jurusan yang pertama di kampus LSPR yaitu public relations teman-teman jadi kalau di PR sendiri itu bisa dikatakan seperti ini ya everything you do or say is public relations jadi apapun yang kalian lakukan apapun yang kalian katakan itu bisa dikatakan sebagai kegiatan PR nah contohnya kalau secara pribadi itu gimana sih mis contohnya yang paling sering banget di kelas atau di sekolah itu adalah kalau misalkan kalian ingin dianggap menjadi anak pintar berarti otomatis kalian itu bisa dikatakan harus melakukan sesuatu hal yang nantinya bisa dibilang pintar gitu ya teman-teman atau mungkin aku pengennya dibilangnya pintar tapi aku pengennya pintarnya itu lebih kepada misalkan aku jago basket atau mungkin aku adalah salah satu anak berprestasi di segi akademik nah pastinya kalian itu akan melakukan beberapa hal yang nantinya ingin dilihat sebagai anak pintar itu salah satu contoh PR di dalam diri sendiri jadi kita tuh membuat image sendiri atau citra diri sendiri untuk orang lain itu menganggap kita seperti apa dan itu untuk segi pribadi teman-teman nah ini kita masuk untuk dalam ranah profesional contohnya kayak gimana sih kak maksudnya jadi begini teman-teman kalau PR itu bukan hanya mereka yang nantinya menjaga reputasi perusahaan tapi mereka pun lah yang nantinya mengkomunikasikan kira-kira nanti di dalam perusahaan itu kalau misalkan ada krisis atau masalah PR lah yang nantinya tahu Rius Fernandes tahu ya ada yang tahu ya oke nah tadi tahu Rius Fernandes ngapain nih tadi ayo kok diem oke baik nah ini dilanjut lagi ya Karius Fernandes ini kalau kasusnya di dalam perusahaan dalam PR jurusannya jadi Karius ini dia itu youtubers yang suka review perjalanan dia menggunakan pesawat tapi dalam kelas bisnis nah waktu itu dia perjalanan dari Sydney ke Denpasar tapi dengan kelas bisnis juga cuman dia itu dikasih menu makannya atau dinner ataupun lunchnya itu menggunakan tulisan tangan teman-teman jadi dia itu agak sedikit aneh dengan kejadian yang dia hadapi saat itu dan dia langsung posting di sosial media dia begitu karena menu yang dibagiin tadi di bisnis kelas at Garuda Indonesia tadi dari Sydney Denpasar menunya masih dalam proses percetakan pak kata si flight attendance-nya jadi bisa dikatakan teman-teman kalau misalkan perjalanan menggunakan kelas bisnis pastinya tentunya memiliki untuk menu lalu juga apapun yang didapatkan itu kan pasti lebih premium daripada teman-teman yang menggunakan kelas ekonomi oleh karena itu dia upload lalu ternyata viral nah ketika viral dari pihak Garuda Indonesia ini tau-tau mereka malah bikin larangan mendokumentasikan kegiatan di dalam pesawat nah tentunya hal ini saat itu menjadi viral juga lagi karena netizen ini aneh kok tiba-tiba Garuda Indonesia malah membuat larangan seperti itu padahal karena ada yang komplain lah istilahnya ya dari pelanggannya sendiri atau customernya sendiri nah sebenarnya tuh harusnya PR-nya si Garuda itu ngapain sih kalau misalkan lagi ada kasus seperti ini nah kalau dari segi PR ini ada beberapa langkah nih yang harus memang dilakukan oleh PR karena menurut PR yang baik itu sebenarnya larangan kayak gini langsung mengeluarkan tuh agak sedikit aneh dan gegabah teman-teman jadi dalam artian PR tuh tidak boleh melakukan sesuatu hal atau memutuskan hal itu dengan cepat nah ini salah satu contohnya harusnya tuh PR ngapain sih nah PR itu pokoknya mereka tuh harusnya cari faktanya dulu harus cari tahu dulu yang benar kira-kira kejadian itu terjadi karena apa sih jadi bisa dikatakan mereka itu jangan dulu merespon kalau misalkan dia belum tahu fakta yang sesungguhnya di lapangan itu apa begitu teman-teman lalu selanjutnya katakan maaf dan tentunya harus bertanggung jawab dengan atas kejadian yang tentunya sudah terjadi jadi dalam artian jangan takut untuk ngomong maaf lalu juga mengakui dan juga bertanggung jawab penuh begitu ya teman-teman lalu selanjutnya yang paling terakhir ini yang paling krusial teman-teman harus PR itu harus jujur harus katakan yang sejujurnya jangan ada yang ditutup-tutupi lalu juga pastinya harus transparan jadi dalam artian untuk informasi mengenai kejadian tersebut ataupun krisis tersebut atau masalah tersebut pastinya semua pihak harus bisa mengetahuinya apalagi PR itu kan hubungannya sama media nih teman-teman begitu jadi bisa dikatakan PR itu harus jujur nggak boleh bohong nggak boleh ditutup-tutupi terus harus fast response dalam artian harus cepat untuk ngomong atau menjawab kejadian yang sudah terjadi saat itu begitu kita lanjut lagi nah ini digital PR jadi PR itu dulunya itu bukan hanya yang istilahnya ya kak cuma handle krisis doang atau bikin image-nya jadi bagus bukan teman-teman tapi mereka inilah yang memikirkan nih kira-kira strategi komunikasi yang baik untuk nantinya bisa pesan yang disampaikan dari perusahaan itu sampai atau tidak ini salah satu contohnya adalah pengemasannya secara digital ya teman-teman begitu kita lanjut nah ini aku mohon bagi teman-teman semua yang hadir pada sesi kali ini untuk open meet-nya karena akan ada tebak-tebakan teman-teman nah kalau ini contoh dari pekerjaannya marketing communication biasa disebutnya dengan top of mind teman-teman atau biasanya ketika si marketingnya atau mungkin perusahaannya ini ingin membuat produk yang mereka jual itu mengindikasikan produk lain nah ini kita tebak-tebakan ya jadi harus dijawab semua kalau ini biasanya disebut apa teman-teman biasanya disebut apa ayo dijawab aku 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 harusnya yang benar air mineral air mineral air mineral betul sekali nah tapi kalau misalkan kebiasaan kita nih orang Indonesia kalau misalkan beli air mineral selalu bilangnya aqua betul tapi kalau pas lagi beli aqua kita biasanya dikasihnya merk lain tapi kita tetap ambil ya teman-teman ya nah inilah maksud dari top of mind jadi ketika kalian menyebutkan nama brand itu kalian itu mengindikasikan produk yang seharusnya nyebutnya itu apa sih gitu nah ini kita lanjut lagi kalau ini biasanya disebut apa pepsoden odol odol oke pasta harusnya pasta gigi betul sekali karena orang Indonesia biasa lagi nih kalau manggil pasta gigi pastinya odol nah kalian tahu gak sih sebenarnya odol itu adalah sebuah brand atau sebuah merk teman-teman nah jadi odol ini adalah salah satu produk pasta gigi yang masuk ke Indonesia dan hingga saat ini pun ketika produknya pun sudah tidak dijual di Indonesia kita masih sebut dia odol begitu nah itu kerennya top of mind ya ternyata tuh sampai mendalam banget sampai ke pikiran kita kayak gitu nah ini lanjut lagi ini pasti tahu nih cewek-cewek cowoknya pasti tahu yang sampingnya biasanya nyebutnya apa indomie indomie yang seharusnya kita sebutnya apa mikuwa mikuwa atau mie mie instant jadi ketika kita lihat Kylie ngerebus mie makan mie instant kita selalu mengindikasinya dengan indomie padahal belum tentu ya teman-teman mungkin aja mie dengan merek lain nah itulah yang dimaksud dengan top of mind jadi pekerjaan marketing communication itu bukan yang seperti seller seperti SPG MLM bukan teman-teman tapi mereka inilah yang nantinya membuat strategi pemasaran yang pastinya untuk meningkatkan penjualan perusahaan dan memperkenalkan nih kira-kira produk apa aja sih yang mereka jual dan ditanamkan di pikiran kita itu salah satu contoh produk yang bisa kita temui teman-teman kita lanjut marketing communication kelihatannya apalagi sih Kak selain tadi bikin strategi pemasarannya nah mereka juga nih yang memikirkan nih kira-kira gimana sih cara menikatkan target pemasarannya itu tapi melibatkan banyak pihak contohnya dengan mengadakan meet and greet pakai Blackpink nih untuk Shopee lalu mereka juga lah yang membuat program-program gratis ongkir dapat cashback voucher segala macam itu adalah salah satu program-program yang dibuat oleh marketing communication jadi bisa dikatakan kita itu kesehariannya sangat dekat dengan orang-orang marketing communication cuman kita tidak sadar aja nih teman-teman kayak gitu kita lanjut nah ini hubungan international atau international relations jadi jurusan ini pastinya akan belajar mengenai cara berdiplomasi antar negara negoisasinya lalu juga kebudayaan antar negara serta cara berkomunikasi antar negara itu gimana sih intercultural communicationnya misalkan belajar kebudayaannya lalu juga ketemu sama orang baru yang berbeda ini sama kita ya misalnya kita orang di Indonesia lalu ketemu sama orang Rusia itu gimana sih harusnya lalu juga belajar lagi mungkin bagi teman-teman yang tidak mau nantinya kak aku gak mau tapi kerjanya seperti di bagian kenegaraan aku mau kak nanti di perusahaan itu juga bisa teman-teman nah ini salah satu contohnya nih kalau bagi teman-teman yang gak mau nih kerjanya lebih kepada diplomasi antar negara nah ini ada nama-nama brand teman-teman jadi kita tebak-tebakan lagi disini brand ini dari mana sih negaranya ada yang tau ini biasa banget nih kita suka lihat suka beli belanja ada yang tau gak Eropa bukan enggak tentu dari Eropa dari SPI lalu lanjut lagi ada lagi brand ini yang biasa kita jajan nih beli ice cream atau burger dari mana ada yang tau Amerika Amerika betul sekali lalu ada ini juga IKEA dari mana Swiss Swiss atau Sweden betul dan juga satu lagi nah ini biasanya kalau kita pakai buat olahraga nih teman-teman dari mana ini tau German German betul sekali nah jadi teman-teman bisa dikatakan semua brand yang biasa kita temui atau kita lihat di Indonesia ini ternyata bukan asli Indonesia tapi mereka itulah bisa masuk ke Indonesia atau negara lain itu seperti apa sih caranya nah ini akan diajarkan di jurusan ini teman-teman jadi bagi teman-teman yang nanti ingin berkarirnya itu secara global secara internasional tentunya salah satu jurusan yang bisa dipilih adalah hubungan internasional nanti siapa tau nih kalian bisa bekerja di brand-brand tersebut seperti itu kita lanjut nah ini mass media communication pastinya untuk jurusan ini lebih kepada jurnalistik nah belajarnya mengenai dan karirnya pun juga mengenai mass media communication atau media massa seperti TV radio koran ataupun mungkin kalian karirnya itu nanti akan di media massa yang dalam bentuk digital seperti kumpas.com line today kumparan itu juga menjadi salah satu pilihan untuk nanti kalian berkarirnya kalau misalkan pilih jurusan mass media communication lanjut performing arts communication untuk jurusan ini yang paling unik teman-teman jadi kalian belajarnya itu mengenai cara berkomunikasi melalui seni jadi pastinya akan diajarin tentang dancing acting singing sama bikin pertunjukan seni itu yang baik dan benar seperti apa sih bukan hanya yang nanti di depan panggung misalkan tapi kalian nanti akan diajarkan juga nih di balik layar itu orangnya seperti apa sih misalkan sutradaranya art directornya atau mungkin koreografernya juga lalu juga lighting sound segala macam itu semuanya akan diajarkan di jurusan ini lanjut digital creative production pastinya ini udah tidak asing lagi bagi teman-teman semua karena memang dunia perkontenan ini sangat hits apalagi zaman sekarang lagi corona ya apa-apa semua digital jadi memang cara mengkomunikasikan atau membuat digital konten pun ini dibutuhkan sekali bagi semua perusahaan nah ini pun juga menjadi salah satu contohnya ya teman-teman kalau misalkan kalian nanti ingin berkarirnya ini bisa kayak kakak-kakak alumni alas PR juga loh kayak kak Abel ada kak Fadil ada kak Febrian juga nah lanjut ini untuk yang prodi kedua di kampus alas PR ini ada visual communication design kita bagi menjadi dua jurusan ada film videografi dan fotografi kalau ini pastinya teman-teman untuk jurusan ini bagi teman-teman yang nantinya ingin berkarirnya di dunia perfilman atau cinematografi begitu jadi misalkan cinematografi itu kayak gimana sih kak maksudnya maksudnya seperti film-film yang pastinya biasa diproduksi misalkan baik di Indonesia maupun di luar negeri teman-teman seperti itu atau mungkin untuk editingnya seperti apa lightingnya segala macam itu semua akan diajarkan di sini lalu selanjutnya ada pun jurusan graphic design pastinya siapa sih yang gak tahu graphic design karena semua komunikasi semua perusahaan membutuhkan seorang graphic design untuk nantinya bisa mengkomunikasikan pesan secara visual atau secara gambar kalau zaman dulu desainnya kayak gini ya teman-teman jadi kelihatan nih tulisannya banyak gambarnya jelas dan udah ketahuan nih McBee itu jualnya burger ya kan kalau zaman sekarang untuk membuat sebuah desain yang baik dan juga e-catching dan pastinya memiliki value lebih nah ini salah satu contohnya teman-teman ini dari McBee juga kalau gambar ini apa teman-teman ada yang tahu gak maksudnya apa ini tahu kentang kentang maksudnya iya ini pasti tahu nih ini kentang maksudnya apa ini dibuat kengi vampir itu ya ya betul sekali jadi zaman sekarang desainnya itu udah gak perlu lagi ya tulisan banyak-banyak lalu gambarnya yang mungkin bisa istilahnya jelas banget tapi kalian sudah ngerti nih maksudnya apa jadi maksudnya McDonnell ini lagi merayakan Halloween begitu teman-teman jadi kentangnya itu dibuat seperti taring contohnya gitu ini juga sama nih pasti tahu banget nih maksudnya apa lagi Christmas ya jadi dia pakai ice cream cone-nya itu lalu didesain seperti Santa Claus dan kita udah tahu nih McBee lagi merayakan untuk Santa Claus seperti itu teman-teman jadi membuat desain itu bukan yang sembarang desain ya jadi misalkan warnanya lalu value-nya seperti apapun itu kita harus dapat memvisualisasikannya begitu kita lanjut ada prodi selanjutnya di kampus LSPR ini prodi untuk yang ada di fakultas untuk bisnis kita ada tiga ada management entrepreneurship and leadership digital business management sama human resource development nah kalau jurusan ini pastinya bagi teman-teman yang nantinya ingin punya perusahaan sendiri lalu juga memulai bisnis dari nol hingga nanti menjadi pemimpin yang baik itu tentunya jurusan ini paling cocok teman-teman jadi bisa dipilih dan untuk jurusan ini banyak banget juga nih alumni LSPR yang memang sudah sukses untuk membuka bisnisnya masing-masing kita ini lanjut lagi ada digital business management kalau jurusan ini pastinya nanti berkarirnya itu di perusahaan multinasional yang bergeraknya dalam bentuk digital atau startup teman-teman contohnya Bukalapak Lazada Tokopedia Shopee itu semuanya nanti kalian belajar nih kira-kira memanage semua perusahaan dalam bentuk digital ini seperti apa sih kita lanjut ini kita lihat lagi ada alumni LSPR banyak juga nih ternyata yang memang lulusan dari LSPR yang bekerjanya di perusahaan startup karena perusahaan startup itu sangat booming banget ya zaman sekarang jadi memang salah satu sektor yang nantinya kalian bisa ambil lalu lanjut lagi ada human resource development pastinya kalau jurusan ini kalian menjadi pintu pertama para job seeker atau pencari kerja untuk nantinya bisa masuk ke perusahaan kalian jadi bukan hanya yang recruitment nih ya bisa dikatakannya seperti itu tapi kalian nanti nih yang memanage kira-kira gimana sih cara untuk meningkatkan sumber daya manusia atau si karyawan tersebut di dalam perusahaan nah itulah kalian yang nantinya memikirkan dan juga kira-kira mentraining lalu juga mengelola sumber dayanya seperti itu teman-teman lanjut disini ada jurusan untuk ProDB Tourism ada dua Hospitality and Mice dan Hotel and Tourism nah bagi teman-teman Hospitality ini bukan yang bisa dikatakan sebagai untuk rumah sakit nah biasanya tuh anak-anak SMA masih bingung ya kak Hospitality berarti aku kerjanya di rumah sakit ya enggak teman-teman jadi hospital ini ini bisa dikatakan sebagai nantinya kalian bekerjanya itu di bidang pelayanan jasa nah pelayanan jasanya ini nanti di aplikasikannya ini di Mice teman-teman di Meeting Incentive Conference and Exhibition begitu nah ini contohnya seperti Jakarta Fair Gaikindo ini pasti tahu banget ya untuk yang seneng banget sama otomotif begitu lalu lanjut ada hotel and tourism kalau disini di kampus LSPR kita bukan yang menjadi kokinya safenya atau mungkin yang bersih-bersih kamar hotelnya tapi kalian nanti belajarnya itu mengenai sebuah manage sebuah perhotelan dan juga pariwisata nah karena pariwisata di Indonesia kita ketahui sendiri memiliki banyak potensi tapi sampai dengan saat ini pun kita untuk exploring potensi tersebut belum secara istilahnya bisa secara meluas begitu ya teman-teman dan juga kalian pun nanti ketika nanti sudah mau mengambil pekerjaan untuk sektor pariwisata tentunya kalian bisa nih buka sendiri misalkan untuk travel agent atau mungkin di perusahaan-perusahaan startup dalam bentuk untuk perjalanan traveling itu pun juga bisa teman-teman seperti itu kita lanjut lagi disini ada business service nah kalau misalkan untuk jurusan ini hanya ada satu event business management disini itu jurusannya belajarnya itu bagaimana sih memanage sebuah event atau bisa dikatakan kalian itu sebagai fasilitator untuk sebuah acara dalam skala besar nah contohnya ini seperti konser-konser yang biasanya dari artis luar negeri masuk ke Indonesia itu mereka membutuhkan fasilitator atau biasa disebut dengan promotor nah itu salah satu contoh pekerjaan yang nantinya kalian bisa dapatkan kalau misalnya kalian memilih jurusan ini seperti itu kita lanjut lagi nah untuk kampus LASPR sendiri untuk kelasnya sendiri ini kita ada dua ya tadi untuk jurusan-jurusan yang diinformasikan saat awal itu adalah jurusan untuk teman-teman di kelas reguler nah ini untuk kelas internasionalnya kita itu hanya ada dua jurusan teman-teman yaitu jurusan public relations sama marketing communication dan untuk lulusannya ini lebih cepat karena tiga setengah tahun aja untuk perkuliahannya dan ini bisa ambil dua negeri jadi dalam artian kalian lulus dua gelar di LASPR baik di kampus LASPR Jakarta ataupun mungkin kampus yang di luar negerinya teman-teman begitu kita lanjut lagi disini pun ada suksesful alumni kalau disini kampus LASPR udah banyak banget nih alumni-nya sudah tersebar banget mulai dari body shop pastinya tahu ya cewek-cewek pasti pakai produknya body shop lalu juga ada kakak-kakak yang dari jurusan IR ini tentunya dari kementerian luar negeri KBRI ini juga mereka sudah bekerja sebagai praktisi profesional juga lalu selanjutnya ada yang biasa kita dengerin nih di radio ada kak Kenny ada kak Mario dari Prabor selalu ada kak Kemal ini dari Gen FM kita lanjut lagi kalau ini ada kak Chavinas ada kak Pat juga kalau misalkan biasa yang nonton berita lalu lanjut lagi kalau di dunia entertainnya ini yang masih aktif dan juga sudah alumni juga ada ada kak Sandra Dewi ada kak Prili juga masih aktif lalu ada kak Nadim Hamize juga masih aktif menjadi mahasiswa LSPR nah gitu kita lanjut lagi nah untuk kampus LSPR yang ada di Jakarta ini kita untuk ketersediaan jurusannya sendiri nah ini ada beberapa jurusan aja teman-teman namun untuk yang kampus Bekasi kita open untuk semua jurusan berarti 14 jurusan yang ada semuanya lengkap di kampus Bekasi nah lanjut kita lihat dulu nih fasilitas yang ada di kampus LSPR LSPR untuk Bekasi jadi disini tuh teman-teman lihat sendiri ya untuk lobbynya lalu juga untuk yang disini main lobbynya ada sitting loud juga untuk nunggu mungkin nunggu teman kamu atau nunggu dijemput itu biasanya boleh duduk sini juga lalu lanjut lagi ada library ini perpustakaannya seperti ini teman-teman untuk suasananya memang kita buat biar kalian tuh nyaman biar kalian tuh merasa di rumah begitu jadi betah dari kampus nah ini untuk di classroom biasanya digunakan untuk perkuliahan kalau misalkan seperti mata kuliah public speaking atau mungkin untuk yang lainnya itu biasanya disini juga teman-teman lalu lanjut lagi kalau ini ada exhibition room kalau exhibition room sendiri itu biasanya digunakan untuk penggunaannya multifunction jadi bisa dikatakan bisa diganti-ganti kok settingan kursinya mungkin untuk kegiatan kamu sebagai mahasiswa di dalam kelas pun juga bisa atau mungkin kegiatan internal lainnya seperti itu kita lanjut lagi ada recordingnya disini kalau recording and band studio jatuhnya kalian tidak perlu lagi ya ke luar kampus karena memang untuk kampus LSPR ini untuk penggunaan ruangannya pun fasilitasnya sudah bisa digunakan jadi kalian langsung masuk aja juga tidak masalah asalkan yang terpenting adalah janjian dulu sama operational managernya begitu lanjut untuk TV studio disini juga ada teman-teman jadi untuk TV studio nya sendiri ini juga sudah tersedia baik dari kameranya lightingnya hingga nanti untuk proses editingnya pun juga sudah kami siapkan di LSPR jadi gak perlu lagi deh untuk keluar kampus ataupun pinjem di luar ini selanjutnya ada radio station juga kalau ini biasanya digunakan untuk siaran mahasiswa LSPR ini semua mahasiswa boleh pakai teman-teman begitu kita lanjut lagi ada classroom ini adalah ruangan kelas yang bisa digunain ini salah satu contohnya ada Missou Davis juga ini salah satu dosen langsung dari London jadi biasanya untuk pengajar pun dari kampus LSPR juga ada beberapa dosen yang langsung dari expatriate kita lanjut ada editing workshop and animation suite kalau ini memang untuk editing teman-teman jadi biasanya bikin majalah koran ini biasanya semuanya disini lanjut lagi computer lab nah ini untuk pembelajaran secara general begitu mungkin seperti Excel Microsoft Word ini biasanya diajarkan disini lalu live drawing and craft bagi teman-teman yang nantinya pilih jurusannya itu yang graphic design itu biasanya akan menggunakan ruangan ini lanjut lagi ada drama room kalau drama room pastinya untuk latihan acting dan singing-singing ya teman-teman jadi biasanya ruangan ini digunakan sebagai ruangan untuk latihan dan juga untuk ruangan sebelum penampilan begitu lanjut ada auditorium juga kalau disini auditoriumnya lebih megah lebih besar lagi daripada kampus Jakarta karena untuk fasilitasnya kita lengkapi lagi dengan LED-nya ini sudah full screen ya teman-teman kalau di Jakarta itu belum untuk yang LED-nya lanjut lagi ada LSPR Sudiman Park ini juga kampus yang di Jakarta lokasinya untuk kampus B ini untuk lobby teman-teman lalu ini untuk kampus C-nya untuk lobby-nya juga sama untuk lorong untuk belajar biasanya lalu lanjut lagi ini ada untuk kelas untuk belajar juga boleh untuk ngantin makan juga boleh jadi memang kita sediakan juga untuk kantinnya dan cara gimana sih untuk pendaftaran di kamus LSPR pastinya kalian harus mendaftarkan diri dulu dapetin dulu formulirnya habis itu nanti kami arahkan untuk jalur PMDK atau jalur rapot teman-teman nah disini masih kelas 12 semua atau mungkin ada yang kelas 11 atau ada yang kelas 10 mungkin kelas 12 ini campur kelas 10 11 12 10 11 12 oke baik nah jadi bagi teman-teman yang khususnya di tahun ini kelas 12 biasanya kami arahkan untuk masuk kuliah LSPR ini melalui jalur PMDK jadi jalur PMDK ini bisa dikatakan jalur rapot teman-teman jadi kalian tidak perlu lagi untuk ikut tes penerimaan mahasiswa baru karena kalian sudah cukup diwakilkan pakai rapot saja untuk tes penerimaannya tapi akan ada dua tes nah yaitu tes bahasa inggris untuk penempatan kelas karena untuk pembagian kelas di kampus LSPR itu biasanya kita bagi berdasarkan level bahasa inggris jadi jangan takut nih teman-teman kalau misalnya ternyata kak bahasa inggris aku nih kurang banget nih kak belum bisa istilahnya untuk seperti teman-teman lain nah teman-teman jangan khawatir karena memang untuk di kampus LSPR sendiri untuk pembagian kelas ini kita bagi berdasarkan level bahasa inggris karena memang akan diajarkan dari awal lagi begitu jadi akan disatukan juga nih teman-teman dengan satu level yang bahasa inggrisnya sama lalu belajar juga deh sama-sama jadi bisa dikatakan kalian bahasa inggrisnya itu tidak timpang teman-teman antar teman yang lain lalu selanjutnya ada tes untuk beasiswa reguler nah ini untuk potongan biaya kuliah teman-teman jadi potongan biaya kuliahnya itu sampai dengan 100% di biaya pengembangan semester 1 nah lalu kalau misalkan kalian sudah mendapatkan hasil tesnya ini nanti bisa mengikuti sharing with parents jadi akan jelaskan dulu nih mengenai payment prosedur lalu peraturan perkuliahan lalu kalian melakukan pembayaran perkuliahan di LSPR dan nanti akan masuk menjadi mahasiswa aktif untuk tahun ajaran baru tahun depan ya untuk yang kelas 12 ya 2021-2022 baik itu nah ini kita lihat dulu nih jalur PMDK atau rapotnya dilihatnya yang dimana sih nah ini bagi teman-teman IPA, IPS atau bahasa kita 3 pelajaran aja teman-teman disesuaikan dengan jurusan masing-masing harus nilainya lewat dari 75 nah kalau misalkan otomatis sudah lewat dari 75 di kelas 11-nya untuk semester 3 dan 4 berarti semester 1-2 kelas 11-nya otomatis sudah diterima menjadi mahasiswa baru LSPR teman-teman jadi kalian nggak perlu tes lagi cukup pakai rapot aja begitu lalu lanjut lagi disini ada beberapa pilihan untuk beasiswa nah ini salah satu contohnya yaitu by achievement atau prestasi jadi bagi teman-teman yang aktif banget di sekolah yang banyak piagamnya sertifikat sering ikut lomba ini tentunya bisa ikut beasiswa ini teman-teman karena untuk potongannya sendiri sampai dengan semester 2 perkuliahan begitu kita lanjut kalau ini untuk scholarship berdasarkan ranking namun memang untuk peringkatnya ini berdasarkan peringkat paralel satu angkatan begitu jadi untuk kelas 11 semester 2-nya ini untuk jurusan masing-masing kalau misalkan ternyata ada teman-teman di sini yang masuk peringkat paralel tentunya bisa langsung aja apply untuk potongan biasiswanya karena peringkat 1-5 ini 100% teman-teman jadi kalian itu bebas biaya uang pangkal uang gedung lalu untuk ranking 6-10 itu 75% bebas biaya pengembangan mutu pendidikan semester 1 syaratnya cukup nanti mohon dibuatkan saja dari pihak sekolah untuk surat keterangan peringkatnya dan juga ini dikhususkan bagi teman-teman yang lulus di tahun depan untuk kelas 12 begitu kita lanjut untuk biasiswa reguler RMSPR ini semua calon mahasiswa teman-teman jadi bagi teman-teman mungkin ada kakaknya ada saudaranya yang sudah lulus SMA pun juga bisa untuk ikutan biasiswa ini karena untuk hasilnya kita berdasarkan dari hasil pes begitu kita lanjut di sini bagi teman-teman semua kalau misalkan ternyata orang tuanya ini berprofesis bagi seorang guru ini tentunya akan mendapatkan potongan 50% untuk biaya pengembangan mutu pendidikan di semester satunya dan cukup melampirkan surat keterangan kerja dari sekolah dan juga melampirkan fotokopi kartu keluarga seperti itu kita lanjut lagi nah ini study padnya teman-teman jadi kalau kuliah di LSPR seperti diinformasikan saat awal kita di tahun pertama ini belajar dulu semua mata kuliah dasar berdasarkan prodi lalu semester 3-nya pilih salah satu jurutan ini sama juga teman-teman jadi untuk yang fakultas bisnis pun juga serupa lalu selanjutnya nah yang paling unik lagi kalau kuliah di kampus LSPR ini kita itu kuliahnya cuma dari Senin sampai Kamis sehari cuma 3,5 jam aja jadi kalian bisa pilih sendiri nih untuk sifnya mau yang mana teman-teman misalkan kak aku pengen kelas pagi kampus Jakarta berarti kamu masuknya cuma dari 1.30 sampai jam 12 siang sisanya udah boleh pulang teman-teman begitu atau mungkin pengen di kampus Bekasi ini juga sama sistemnya jadi pilih salah satu sifnya teman-teman kuliahnya cuma dari Senin sampai Kamis nah oleh karena itu juga karena aku dulu juga alumni nih teman-teman sebagai alumni LSPR aku dulu semua sif itu aku cobain jadi ketika semester 1 semester 2 aku masuknya siang berarti di jam setengah 2 sampai jam 5 lalu semester 3 sampai dengan semester ke 5 aku pindah ke kelas pagi lalu semester 6 sampai selesai aku pindah kelas malam nah itu sebenarnya bisa teman-teman untuk pindah-pindah sih dan memang untuk perpindahannya itu ketika nanti di semester 1 semester 2 itu harus full dulu nih satu tahun gak boleh pindah baru semester 3 boleh pindah lagi dan ketika nanti melanjutkan sampai semester 8 mau pindah pun juga bisa asalkan ada alasannya nah kalau dulu kalau aku itu di semester 5 itu aku sudah bekerja teman-teman jadi makanya aku pindah sif ke malam kayak gitu jadi dalam artian kalian bisa mengatur sendiri nih kegiatan kalian di luar kampus begitu misalkan ingin parten kah atau ingin cari kerja atau mungkin ada kegiatan lainnya itu tentunya sangat mempermudah sekali untuk perkuliahannya begitu jadi kalian tuh gak perlu lagi tuh nunggu-nunggu jadwal kampus misalkan aku hari ini sifnya cuman yang pertama itu di jam 8 lalu sif yang keduanya misalkan di jam 1 siang enggak teman-teman kalau kampus LSPR memang sudah fix semua jamnya seperti ini begitu kita lanjut di sini bagi teman-teman yang sudah aktif perkulian di LSPR dalam artian sudah mengambil untuk program S1 tentunya kalian bisa mengambil program ini cukup nambah satu tahun aja kalian sudah mendapatkan gelar S2 teman-teman begitu jadi bagi teman-teman yang nantinya aku mau lanjut lagi di S2 tapi aku gak mau lama-lama nah ini adalah salah satu programnya yaitu pre-master cukup 5 tahun aja kalian sudah mendapatkan gelar S2 begitu teman-teman lanjut di sini nah ini dia adalah salah satu kegiatan yang kita fasilitasi juga dari kampus LSPR yaitu student exchange atau perkulian pelajar jadi bagi teman-teman semua yang nantinya pengen keluar negeri perkuliahannya itu juga bisa kok lalu selanjutnya di sini ada LSPR clubs atau LSPR biasanya disebutnya sebagai e-school kalau di sekolah teman-teman jadi kegiatan ini biasanya itu kalian harus pilih salah satu kegiatan kalau misalkan menjadi mahasiswa aktif LSPR karena kegiatan ini menjadi wajib karena ada namanya di kampus LSPR itu NAP atau non-academic point nah non-academic point ini atau point tersebut itu biasanya digunakan untuk mendaftarkan sidang akhir di semester 8 teman-teman jadi kalian tuh harus mencapai nilai kegiatan atau point tersebut baru nanti kalian diperbolehkan untuk daftar sidang akhir nah kalau misalkan belum berarti kalian harus mengikuti kegiatan ini karena point-point itu biasanya didapatkan dari kegiatan non-academic begitu misalkan ikut seminar ikut lomba atau ikut clubs yang ada di LSPR ya gitu kita lanjut lagi nah ini dia karena kita kampus LSPR ini standar internasional untuk menggunakan bahasa Inggris itu menjadi wajib cuman bukan berarti kalian diharuskan jago bahasa Inggris nah oleh karena itu kalau misalkan kalian ingin improve bahasa Inggrisnya nanti bisa langsung aja ke datang ke divisi ini nah lanjut yang terpenting dari sebuah kampus kalau lulus dari LSPR nanti cari kerjanya gimana sih kira-kira apakah mudah atau tidak kak nah tentunya karena kita sudah lebih dari seribu perusahaan teman-teman untuk corporate partnernya ini nanti bisa kalian pilih sendiri nih kalau misalkan kalian di semester 8 magang ataupun sudah menjadi alumni nah ini sebagian kecil aja ya teman-teman jadi kalian bisa dibantu disalurkan begitu ini dia juga perusahaan-perusahaannya sangat familiar ya teman-teman lanjut lagi ada LSPR career center juga ini ada yang di perhotelan ada yang di untuk media itu juga banyak banget teman-teman jadi kalian bisa pilih sendiri nah ini kita masuk untuk biaya prodi perkuliahan di LSPR jadi untuk prodi komunikasi kalau misalkan kalian melalui jalur PMDK atau jalur rapot untuk tuition fee atau semester satunya ini di 15.500.000 lalu untuk QED atau uang pangkal di 13.000.000 jadi secara total untuk semester satunya ini di 28.500.000 tapi belum dipotong sama hasil beasiswa kamu nah karena untuk hasil beasiswa ini nanti dipotongnya di sini teman-teman di 13.000.000 ini berarti kalau misalkan kalian dapat 100% berarti kalian hanya cukup bayar yang 15.000.000 ini teman-teman seperti itu kita lanjut ini dia untuk biaya kuliah untuk prodi lainnya seperti BKV manajemen pariwisata dan bisnis jasa jalur PMDK juga sama sistemnya untuk totalnya di 23.000.000 lalu juga untuk QED-nya ini di 10.000.000 berarti kalau misalkan kalian pilih prodi ini otomatis nanti di cut beasiswanya dari sini teman-teman ya gitu kita lanjut lagi international class juga sama sistemnya kalau dapat beasiswa berarti cutnya di sini teman-teman di 18.000.000.000 kita lanjut lagi nah ini dia ada kegiatan yang nantinya untuk kelas 12 atau kelas 11 pengen penasaran pengen tahu lagi tentang kampus alas PR kalian bisa datang aja atau ikut serta di acara open day secara online begitu teman-teman jadi yang paling terdekat itu di tanggal 19 September 2020 di kampus Jakarta kita akan mengadakan untuk acara open day secara online begitu jadi kalian tidak perlu untuk datang ke kampus karena kan saat ini juga lagi PSBB juga ya di Jakarta dan nanti kalian bisa dapetin informasi mengenai kampus NSPR lalu career consultation juga bisa kampus tour dan juga pastinya dapetin free formulir teman-teman jadi kalian cukup daftar aja nih di link yang ini yang merah ini bit.ly slice LSPR open day 2020 nanti kalian bisa langsung aja daftarin diri dan nanti akan dapat undangan resmi dari kampus alas PR itu berupa dari SMS ataupun email begitu teman-teman jadi kalau misalkan kalian mau berminat lalu dapetin free formulir datangin aja teman-teman gitu kita lanjut nah ini dia untuk informasi dari kampus LSPR teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa kontak di sini ya teman-teman atau mungkin teman-teman yang baru bergabung kalau misalkan masih bingung nih kak tadi sempat ketinggalan informasi mengenai kampus LSPR tadi aku sudah sempat untuk share linknya untuk link brosur lalu juga biaya kuliah dan lain-lain itu nanti bisa didownload aja teman-teman dan juga pantengin terus join LSPR karena biasanya banyak informasi mengenai biasiswa lalu perkulian di LSPR itu seperti apa sih kegiatannya dan ini dia terima kasih teman-teman untuk waktunya dan kira-kira sebelum aku untuk menyelesaikan sesi presentasi kali ini sebelum ditutup apakah ada pertanyaan mungkin aku share lagi ya teman-teman untuk yang baru bergabung ini ada untuk link daftar hadir juga ini mohon diisi juga karena sebagai bukti nih bahwasannya kampus LSPR sudah presentasi pada siang kali ini begitu mungkin kira-kira apakah ada pertanyaan boleh nanti langsung diketik aja di kolom chat juga boleh oke teman-teman silakan yang ingin bertanya langsung saja bertanya ya teman-teman kira-kira ada pertanyaan belum ada oke baik nah sharing-sharing juga nih berarti teman-teman aku dulu itu batch 19 di kampus LSPR dan saat ini sudah bekerja nih menjadi salah satu task untuk kampus LSPR di bagian marketing untuk S1-nya begitu jadi jangan menutup kemungkinan teman-teman kalau misalkan di kampus LSPR sendiri kalau misalkan kalian ternyata dianggap bagus selalu bisa merepresentasikan kampus LSPR tentunya biasanya tuh langsung ditarik teman-teman menjadi staff di kampus LSPR kayak gitu nah ini dia ada yang nanya ya dari Angelika Maharani halo kak mau tanya untuk pembayarannya apakah bisa dicicil tentunya teman-teman kalau misalkan kalian di gelombang-gelombang awal itu biasanya untuk pembayaran kita bisa memberikan program tahapan atau cicilan begitu jadi kalau misalkan nanti mau tahu lebih detailnya itu biasanya kamu nanti mengikuti dulu nih untuk proses pendaftaran lalu juga sesi sharing with parents baru nanti biasanya kita informasikan untuk tanggal-tanggal dan juga bagaimana sih untuk program tahapannya begitu biasanya kita berikan tahapannya itu dari 3 tahap sampai dengan 5 tahap teman-teman untuk pembayaran untuk semester satunya begitu dan jangan khawatir kalau misalkan kalian ini ternyata masih nunggu nih kampus lain atau mungkin kampus negeri ya dari teman-teman semua ini tentunya dari kampus LSPR kita bisa untuk mengajukan proses refund atau pengembalian uang kuliah begitu dan mungkin apakah sudah terjawab Angelika untuk jawabannya oke sama-sama baik nah ini selanjutnya mungkin apakah ada pertanyaan bagi teman-teman yang baru bergabung nah ini ada Graciela sebagai alumni LSPR bagaimana pengalaman kakak pribadi tentang para tenaga pengajar yang ada di sana nah teman-teman aku tadi belum mention juga sih ya untuk pengajarnya itu gimana sih kalau misalkan di kampus LSPR jadi di kampus LSPR itu karena kebanyakan praktisi teman-teman mereka itu semuanya gaul-gaul banget apalagi ketemu sama anak-anak yang istilahnya kita kan baru lulus SMA ya nah jadi mereka itu benar-benar yang pembawaannya lalu pengajarannya hingga nanti mungkin kalian ingin curhat tuh sama dosennya pun juga baik-baik banget dan enaknya lagi karena mereka itu kebanyakan praktisi atau yang memang langsung bekerja pada bidang tersebut jadinya ketika mereka bekerja di bidangnya mereka tuh bisa langsung aplikasikan atau sharing bareng-bareng sama mahasiswa-mahasiswanya begitu jadi istilahnya kita tuh menjadi mahasiswa kita udah ga takut-takut lagi nih kira-kira mem misalkan nih aku kan dulu PR ya jurusannya mem kalau misalkan ada masalah di post-event kira-kira kita harus seperti apa ya mem nah mereka itu langsung memberikan solusi yang bener-bener sasarannya kena banget teman-teman jadi dalam artian mereka itu bener-bener membawa hal yang biasa mereka temui ketika pekerjaan profesional mereka langsung di-sharing ke mahasiswanya enaknya gitu kalau kampus LSPR udah gitu lagi dosen-dosennya ini bukan hanya praktisi juga tapi mereka itu sangat terbuka banget teman-teman jadi dalam artian open-minded parah jadi kita sebagai mahasiswa pun kita tidak sungkan untuk bertanya atau mungkin sharing mengenai pengalaman kita dan yang nilai plusnya lagi karena mereka itu adalah seorang praktisi juga kebanyakan mereka itu pun juga memegang proyek-proyek besar teman-teman nah kalau misalkan anak-anak mahasiswanya ini berprestasi lalu memiliki proyek yang nantinya bisa diaplikasikan secara nyata itu biasanya langsung diparik atau diajak untuk kolaborasi kayak gitu enaknya itu di LSPR teman-teman jadi kita istilahnya kuliah bukan hanya belajar doang tapi kita langsung praktek banget tuh gimana sih gitu nah kamu tanya apakah ada jurusan teater post-event dan sebagainya ada dia semua kampus LSPR nah tadi sama-sama ya Graciela semoga jawabannya bisa infonya tuh kena semuanya oke baik ini dari Alexandra kamu tanya apakah jurusan teater post-event dan sebagainya ada di semua kampus LSPR nah teman-teman mau informasi aja untuk kampus LSPR untuk khususnya jurusan teater berarti jurusan performing arts communication yang belajarnya mengenai acting dancing itu biasanya hanya ada di kampus Bekasi karena kampus Bekasi sendiri ini merupakan kampus khusus untuk semua fasilitasnya pun kami lengkapi jadi memang hanya ada di kampus Bekasi begitu sih ambil tepatnya kalau yang di Jakarta ada tapi memang tidak untuk secara praktikelnya begitu jadi nanti pastinya akan diarahkan lagi ke kampus Bekasi jadi Susi lebih tepatnya untuk Alexandra dan ya sama-sama untuk semoga jawabannya bisa menjawab juga ya lalu yang lain mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup nih untuk sesi dari kampus LSPR teman-teman yang masih ingin bertanya oke oke nah kira-kira faktornya apa sih Kak yang bikin LSPR banyak influencer-nya nah ini pertanyaan dari Felicia yang satu pastinya anak LSPR itu jago berkomunikasi karena kita memang biasa apalagi kampus komunikasi kita tuh harus nih belajar kira-kira gimana sih cara menyampaikan pesan atau informasi yang nantinya gampang diserap sama semua orang teman-teman jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong tapi komunikasi juga tuh punya strategi-strateginya loh nah itulah menjadi salah satu contohnya juga kenapa sih LSPR itu banyak influencer-nya lalu yang kedua nah kuliah di LSPR itu kita diwajibkan untuk bisa semua hal nah misalkan nih contohnya dulu aku kan PR PR itu kan memang fokusnya adalah bagaimana sih kita menjadi jembatan atau penghubung antara perusahaan ke masyarakat untuk strategi komunikasi tapi di dalam PR itu tentunya membutuhkan alat-alat yang nantinya digunakan untuk menyampaikan strateginya contohnya yaitu desain lalu juga poster atau mungkin sosial media dan lain-lain nah oleh karena itu anak-anak dari LSPR tentunya kita diajarin nih bagaimana sih cara bikin desain yang baik lalu cara untuk mengelola sebuah website itu seperti apa hingga nantinya kalian menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung ya misalkan untuk Youtube lalu Instagram itu semuanya akan diajarkan jadi makanya itulah anak-anak LSPR itu benar-benar banyak banget yang jadi influencer kayak gitu dan yang ketiga anak LSPR karena anak komunikasi pastinya kita harus berani ngomong dan kita pastinya harus bisa untuk ketemu sama orang banyak teman-teman jadi istilahnya kita tuh dilatih untuk bisa pede dan juga pastinya ketika kita berkomunikasi untuk pesan yang disampaikan tuh pastinya akan sampai begitu jadi tiga itu ya teman-teman jadi yang satu pastinya karena kampus komunikasi orang-orangnya harus bisa menyesuaikan nih kira-kira mereka berkomunikasi dengan siapa kedua di kampus LSPR kita harus bisa untuk multitasking jadi bukan hanya misalkan kak aku kan hubungan internasional gak perlu lah ya kak aku bisa untuk fotografi ataupun aku bikin majalah gak kayak gitu teman-teman jadi semua hal itu dipelajari lalu yang ketiga pastinya kalian harus pede sama diri sendiri biar nanti penyampaian komunikasi kalian itu tetap sampai kayak gitu mungkin untuk jawabannya sudah terjawab ya Felicia oke jadi kalau misalnya teman-teman nih yang ingin jadi next Edozel lalu Abel Cantika Rahel Fenya ini bisa banget kok jadi salah satu mahasiswa LSPR karena memang anak-anak LSPR dipastikan mereka akan jadi kalau misalkan jadi pembicara MC segala macam itu memang anak-anak LSPR sudah sangat banyak banget gitu sih oke mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang belum terjawab atau mungkin ada yang ingin nanya Kak gimana sih sistem kuliahnya Kak gimana sih untuk penggunaan fasilitas segala macam boleh tanyain atau mungkin aku sharing aja ya ibu ya silahkan boleh ini kebetulan aku itu dulunya kuliahnya di 2015 teman-teman jadi saat itu memang belum ada fakultas baru atau fakultas bisnis di LSPR nah kebetulan karena memang dari dulu kampus LSPR itu kita belajar dulu sama mata kuliah dasar berdasarkan prodi baru semester 3 pilih salah satu dan waktu aku kuliah itu sempat bingung dan galau juga nih teman-teman karena ketika kita belajar semua jurusan otomatis kita tahu nih kira-kira apa sih yang nantinya kita sukain atau nantinya yang kita minatin begitu dalam artian ketika nanti sudah lulus otomatis kita inginnya bekerjainya di bidang tersebut aku waktu itu ada dua pilihan teman-teman ada public illusion sama advertising nah dulu itu advertising pecahannya dari yang digital production teman-teman sama desain grafik nah dari dua jurusan itu aku melihat bahwasannya aku seneng banget nih bikin event lalu ketemu orang banyak cara berkomunikasi presentasi segala macam tapi di satu sisi aku juga suka nih sama dunia periklanan atau desain nah oleh karena itu aku berpikir kalau misalkan ternyata di PR itu kita tuh bisa belajar semua kok kita bisa istilahnya beririsan semua jadi dalam artian gini PR itu beririsan dengan marketing communication lalu PR juga beririsan dengan advertising jadi bisa dikatakan PR itu adalah paket lengkapnya dari itu semua nah oleh karena itu karena aku berpikir kalau misalkan aku di advertising otomatis kan memang ya lebih concern lagi sih tentang desain tentang periklanannya cuman aku nanti untuk cara bertemu dengan orangnya membuat eventnya dan lain-lain itu kan tentunya tidak dapat nih nanti di advertising makanya aku memutuskan untuk ambil PR nah ketika di PR tau-tau ternyata sudah lulus masuknya pekerjaannya di bagian marketing communication ya kan sangat berbeda jauh dengan yang tadinya awal aku pengennya di PR advertising tau-tau sekarangnya karirnya di marketing communication nah itu kok bisa sih kak banyak banget nih anak-anak baru anak-anak SMA biasanya adik-adik itu nanya kak kok bisa sih kak yang dulunya itu di PR tau-tau di marketing communication yang memang sektornya beda nah itulah keuntungannya salah satunya kuliah di LSPR kita belajar dulu nih semua mata kuliah dasar otomatis kita punya basicnya teman-teman jadi kita gak takut nih kalau misalkan ternyata kalian bekerjanya kak dulunya aku hubungan internasional tapi sekarang aku pengen ambilnya PR jangan khawatir teman-teman karena memang di LSPR itu ketika kalian belajar semua itu otomatis nanti kalian memiliki basicnya jadi kalian udah gak takut lagi deh untuk kira-kira jurusan apa aja sih yang nantinya harus dipelajarin kayak gitu sih teman-teman dan juga kuliah di LSPR menurut aku sangat enjoy banget karena kita gak ngerasain seperti kuliah soalnya aku ngerasanya malah kayak les teman-teman ya gak sih tiga setengah jam doang kuliahnya cuma dari Senin sampai Kamis lagi jadi oleh karena itu karena aku melihat peluang kalau misalkan aku udah bisa kerja juga lebih cepat otomatis aku pindah shift waktu itu dari shift pagi ke shift malam karena posisinya aku sudah mendapatkan pekerjaan lalu aku melanjutkan sampai dengan semester 8 pun di kelas malam enaknya itu dan semester 7 semester 8 kuliah di LSPR pun nanti ketika kalian itu kan ada program magang ya sama skripsi ya itu tidak ada mata kuliah yang nanti mengganggu proses untuk skripsi jadi bisa dikatakan mata kuliah yang nantinya akan dipelajari itu hanya ada di semester 7 yaitu mata kuliah untuk teknik penulisan ilmiahnya sama satu lagi internship dan itu masuknya cuma seminggu sekali teman-teman dan di hari Senin sampai Kamis itu jadi dalam artian kalian tidak efektif kuliah seperti yang semester-semeser selanjutnya dan otomatis kalian bisa mengatur waktunya lagi jadi lebih banyak lagi itu waktu ruang yang nantinya kalian bisa gunakan misalkan ini melanjutkan kerja atau gimana kayak gitu sih mungkin itu dia sharing dari aku karena salah satu alumni LSPR juga yang mengabdi lagi ke LSPR ibu jadinya tentunya kita sudah merasakan menjadi mahasiswa LSPR lalu kita juga jadinya cinta sama LSPR jadinya kembali lagi begitu oke baik teman-teman mungkin apakah ada pertanyaan sebelum kita selesaikan sesi ini sudah tidak ada pertanyaan silahkan yang mau bertanya boleh boleh kebetulan nih kakaknya aluni jadinya enak gitu kalau menceritakan kisah-kisah di kampus punya pengalaman sendiri ya iya betul ibu jadinya kembali lagi ke LSPR ini mungkin kayaknya tidak ada nih bu untuk yang ingin bertanya lagi kira-kira teman-teman apakah mohon izin juga bu kira-kira apakah boleh dinyalakan untuk videonya karena untuk dokumentasi juga nih oke boleh teman-teman silahkan kameranya diaktifkan dulu ya kita mau foto bersama dulu nih oke silahkan yang belum sisil berikan senyuman terbaiknya teman-teman oke baik ini aku abah-abahin ya iya oke ih ganteng-ganteng loh ini anak Gonzaga bu maaf kameranya rusak iya gak apa-apa oke gak apa-apa oke baik ini senyum semua ya teman-teman biar nanti masuk instagramnya join LSPR nih biar hits juga kayak kakak-kakak influencer gitu oke baik yuk satu dua tiga oke sip baik terima kasih banyak teman-teman lalu juga terima kasih juga untuk ibu Elfrida terima kasih sudah membantu untuk sesi presentasi dari kampus LSPR semoga teman-teman semua ini nanti kita ketemu lagi ya di kampus LSPR secara langsung begitu sehat selalu semuanya dan mohon izin ya ibu untuk berdiri terima kasih dadah teman-teman terima kasih mis selamat siang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati